Intro Diduga sopir mengantuk sebuah minibus tiba-tiba oleng dan menghantam sebuah rumah warga hingga tercembur ke kolam ikan di Jalan Nasional Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat beruntung seluruh penupang selamat dari maut dan hanya mengalami luka lecap Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Nasional Ciamis, Pangandaran tepatnya di Dusun Cikohkol, Desa Sukasari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis Menurut keterangan sejumlah saksi, minibus bernomor polisi D1496YP yang dikemudikan oleh Asep Samsudin, asal Bandung, melaju dari arah Banjar menuju Pangandaran Setibanya di lokasi kejadian, minibus berisi 10 penumpang itu tiba-tiba oleng ke kanan jalan dan langsung menabrak sebuah rumah warga Hingga minibus tersebut tercebur ke dalam kolam ikan Beruntung tidak ada korban dalam melakat tunggal tersebut baik penghuni rumah maupun para penumpang Menurut keterangan saksi, dapak ujung katanya mobil itu datang dari arah Banjar karena mungkin posisi mengantuk sedangkan situasi jalannya menunggung tidak bisa kontrol, makanya langsung lurus menabrak rumah Buat informasi begitu Duganya mengantuk apa bagaimana Pak? Informasi dari sopir mengantuk karena berangkat dari Bandung jam 3 subuh mungkin tidak istirahat lagi tujuan ke Cicapar Banjar Sari Perwira Unik 2 Lantas Polsek Banjar Sari Aibtu Warju mengatakan minibus tersebut merupakan rombongan keluarga dari Bandung yang mendak berkunjung ke saudaranya di Pangandaran Namun ahas, diduga sopir mengantuk mobil tersebut alami lakat tunggal Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP Kasus laka ini kini ditangani Polsek Banjar Sari termasuk minibus tersebut diamankan petugas guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut Dari Ciamis, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan